Hai adik-adik, masih bersama saya di channel kunci jawaban, kali ini kita akan membahas buku matematika kelas 4 SD Karangan Gunanto dan Desi Adalia, penerbitnya adalah GAP Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan latihan 3 yang ada di alaman 9 Sepertinya agak banyak adik-adik, maka itu kita langsung aja mulai dari nomor 1 Sebelumnya saya baca dulu perintahnya nomor 1 yaitu tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai Lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih besar dari atau kurang dari atau sama dengan Ini semua sudah saya gambar dan sudah ada jawabannya disini adik-adik Kita mulai dari nomor 1A Nomor 1A disini ada 4 kotak yang diartis cuma 1, berarti 1 per 4 Satu bagian dari 4 kotak, 1 per 4 Sementara gambar yang ini adalah 1, 2, 3 yang diarsir 3 bagian dari 4 kotak jumlah semuanya Berarti pecahannya adalah 3 per 4 Setelah menentukan pecahannya, mari kita kalikan silang Pembilang 1 per 4 dikali dengan 4 Sementara pembilang 3 per 4 dikali dengan 4 yang ini Coba mari kita langsung saja 1 dikali 4, 4 3 dikali 4, 12 4 sama 12, besaran 12 Berarti 12 lah yang kita makan Kita makan gimana sih maksudnya? Ini dia, contohnya Tadi kan ada tanda seperti ini adik-adik Berarti yang 12 ini Yang kita pilih untuk dimakan Maksudnya begitu ya Tapi kalau di sekolah nanti jangan seperti itu Kita cukup beri seperti ini Nah kalau sudah ada tanda seperti ini Kita membacanya adalah 1 per 4 Kurang dari 3 per 4 Saya tulis ini ya adik-adik 1 per 4 Kurang dari 3 per 4 Mengerti ya adik-adik? Oke yang A sudah selesai Sekarang yang B Yang B kita tentukan dulu pecahannya ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4 yang diarsir Dari 5 kotak Berarti 4 per 5 Ini 1, 2, 3, 4 Ada 4 bagian yang diarsir dari 6 kotak Berarti 4 per 6 Lalu kalikan silang 4 dikali 6 hasilnya 24 4 dikali 5 hasilnya 20 Yang besar adalah 24 Hadapnya ke 24 ini Mulutnya ini Berarti artinya adalah 4 per 5 Lebih besar dari 4 per 6 Gampang kan? Sekarang yang C Kita tentukan dulu nilai pecahannya Ada 1, 2, 3 bagian dari 6 bagian 3 bagian diarsir 6 nya jumlah kotaknya Berarti 3 per 6 Sementara yang di sini ada 1, 2, 3, 4 4 yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 bagian Sini 4 per 8 Lalu kita kalikan silang 3 dikali 8 24 4 dikali 6 24 Sebelah kiri dan sebelah kanan Sama-sama 24 Berarti tandanya adalah Sama dengan Yang terakhir yang D Kita tentukan dulu nilai pecahannya adalah 1, 2 Berarti 2 bagian Per 4 kotak 2 per 4 Yang sebelah kanan ada 2 yang diarsir Kita tulis 2 Jumlah semua kotaknya ada 6 Berarti gambar ini nilai pecahannya 2 per 6 Lalu kita kalikan silang 2 kali 6 sama dengan 12 2 kali 4 sama dengan 8 12 yang lebih besar dari 8 Berarti tandanya seperti ini Ada-ada tau kan? Seperti ini tadi Tinggal tulis 2 per 4 Lebih besar dari 2 per 6 Sekarang nomor 2 Sebelumnya saya baca dulu nomor 2 Nomor 2 pertanyaannya adalah Bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda Besar dari, kurang dari, atau sama dengan Oke, saya sudah ada jawabannya Ini dia Nomor 2A 4 per 7 titik-titik 2 per 7 4 dikali 7 sama dengan 28 2 dikali 7 sama dengan 14 Berarti 28 yang besar Hadapnya ke 28 mulutnya Artinya 4 per 7 lebih besar dari 2 per 7 Yang B 7 per 12 7 per 12 7 dikali 12 sama dengan 84 7 dikali 12 sama dengan 84 84 sebelah kiri 84 sebelah kanan Berarti jawabannya adalah sama dengan Kemudian yang C 10 per 15 14 per 15 10 dikali 15 sama dengan 150 14 dikali 15 sama dengan 210 Berarti hadapnya ke 210 Yang besar Artinya 150 kurang dari 210 Sekarang yang D 12 per 20 Titik-titik 10 per 20 12 kali 20 sama dengan 240 Sementara 10 dikali 20 sama dengan 200 Banyakan yang 240 Maka itu hadapnya ke 240 Ini ada di mulutnya Hadapnya ke 240 Cara membacanya 12 per 20 Lebih besar dari 10 per 20 Yang E 15 per 23 Titik-titik 18 per 23 15 kali 23 345 18 kali 23 414 Yang besar diantara 345 Yang besar diantara 345 dan 414 adalah 414 Maka itu hadap mulutnya ke 414 Artinya 15 per 23 Kurang dari 18 per 23 Yang F 21 per 25 Titik-titik 17 per 25 21 kali 25 525 17 kali 25 425 Di antara kiri dan kanan besaran yang sebelah kiri Berarti mulutnya menghadap ke sebelah kiri Artinya 21 per 25 lebih besar dari 17 per 25 Sekarang yang G 3 per 4 titik-titik 2 per 6 3 dikali 6 sama dengan 18 Sementara 2 dikali 4 sama dengan 8 Di antara 18 dan 8 yang besar dari 18 Berarti hadapnya ke 18 seperti ini Yang H 4 per 7 titik-titik 8 per 14 4 dikali 14 sama dengan 56 8 dikali 7 sama dengan 56 Sebelah kiri 56 Sebelah kanan 56 Berarti jawabannya adalah sama dengan Yang I 4 per 5 titik-titik 8 per 10 4 dikali 10 sama dengan 40 8 dikali 5 sama dengan 40 Jika kirinya 40 Kanannya 40 Berarti jawabannya tandanya sama dengan Yang J 8 per 12 titik-titik 3 per 4 8 dikali 4 sama dengan 32 Sementara 3 dikali 12 sama dengan 36 32 sebelah kiri 36 sebelah kanan Berarti yang besar adalah sebelah kanan Berarti mulutnya ini menghadap ke kanan Yaitu 36 Yang K 2 per 3 titik-titik 3 per 12 2 dikali 12 24 3 dikali 3 sama dengan 9 Berarti 24 yang besar ya adik-adik Berarti hadapnya ke 24 ini Kemudian yang L 7 per 8 titik-titik 2 per 4 7 dikali 4 sama dengan 28 Sementara 2 dikali 8 sama dengan 16 28 dan 16 yang besar adalah 28 Berarti hadapnya ke sini Oke Sekarang kita akan Membahas nomor 3 Pertanyaannya adalah Tuliskan urutan pecahan-pecahan berikut pada garis bilangan Ini sudah saya salin di buku Di selembar kertas saya adik-adik Kita tinggal mempelajarinya saja Oke untuk yang nomor 3A 3 per 6 1 per 6 4 per 6 Karena penyebutnya semuanya 6 Maka itu garis yang sudah tersedia ini Kita jadikan menjadi 6 angka Dari 0 1 per 6 2 3 4 5 per 6 6 per 6 Atau sama dengan 1 Karena 6 Karena 6 dibagi 6 Sama dengan 1 Nah sekarang 3 per 6 3 per 6 Disini ada adik-adik Kemudian 1 per 6 1 per 6 Disini Kemudian 4 per 6 4 per 6 Disini Pertanyaannya tadi Urutkan Pecahan dari Tuliskan urutan pecahan Berikut pada garis bilangan Seperti ini Jadi jawabannya adik-adik 1 per 6 3 per 6 4 per 6 Jadi adik-adik Gak usah tulis ini Juga apa-apa Yang penting Kurang lebih seperti ini Silahkan dikotakin Jawaban-jawabannya Biar gurunya tahu Mana jawaban kamu Sesuai dengan Pertanyaan ini Yang dia ada 7 per 8 1 per 8 4 per 8 Selama penyebutnya ini Masih sama Itu gampang adik-adik Garis yang ada ini Kita bagi menjadi 8 bagian Dari 0 sampai 8 Kemudian kita Kotak-kotakin Yang sesuai dengan ini 7 per 8 7 per 8 Berarti disini Kemudian 1 per 8 1 per 8 Disini ada 4 per 8 4 per 8 Nah Silahkan Kemudian yang C Disini ada 3 per 4 1 per 2 28 Penyebutnya ini Tidak sama Maka itu kita harus Mencari KPK Dari bilangan 4, 2, dan 8 Carilah satu angka Yang bisa dibagi 4, 2, dan 8 Dan angka itu adalah 8 Maka itu Garis yang ada disini Kita bagi menjadi 8 bagian Setelah itu Kita kasih 1 per 8 2 per 8 3 per 8 4 per 8 5 per 8 6 per 8 7 per 8 8 per 8 Ini sama dengan 1 Nah sekarang Nah sekarang kita Kita kotakin Sesuai dengan pertanyaan 3 per 4 3 per 4 Itu Tunggu dulu ya 3 per 4 Saya tulis dulu 3 per 4 Sama dengan 4 ini harus Jadi 8 4 kali berapa Jadi 8 4 dikali 2 Maka itu Atasnya juga Harus dikali 2 3 dikali 2 Sama dengan 6 per 8 Jadi 3 per 4 Ini Jawabannya adalah 6 per 8 Jadi 6 per 8 Ini sama dengan 3 per 4 Oke jadi Kemudian 1 per 2 1 per 2 Saya tulis dulu disini Cara mencarinya 1 per 2 Titik-titik Bawahnya Atau penyebutnya Harus 8 2 dikali berapa Sehingga menjadi 8 Dikali 4 Maka itu Atasnya juga harus Dikali 4 1 kali 4 Sama dengan 4 Jadi jawaban Atau yang dikotakin Adalah 4 per 8 Mana dia 4 per 8 Ini dia Nah berarti 4 per 8 Ini sama dengan 1 per 2 Letaknya disini Dik 1 per 2 Ini Yang terakhir Adalah 2 per 8 Gampang Karena penyebutnya Sudah 8 Ya langsung aja Ini dia 2 per 8 Langsung dikotakin Mengerti kan ada Dik Ini 2 per 8 1 per 2 3 per 4 Nah bagaimana dengan Nomor yang D Ada 1 per 6 8 per 16 6 per 8 Ini sama-sama kita Bagi aja ya Adik-adik Biar ininya Tidak terlalu panjang 8 per 4 Ini bisa 1 per 6 Tidak bisa dibagi lagi Adik-adik Tetap 1 per 6 8 per 6 16 sama-sama bisa dibagi 8 Coba kita bagikan 8 8 bagi 8 1 16 dibagi 8 2 6 per 8 6 per 8 Ini juga masih bisa Sama-sama dibagi 2 Adik-adik 6 dibagi 2 6 dibagi 2 8 dibagi 2 4 Nah sekarang ada penyebutnya 6, 2, dan 4 KPK dari 6, 2, dan 4 Adalah 12 Maka itu Garis ini kita Bagi menjadi 12 bagian Lalu Ya Lalu Kita lihat 1 per 6 6 Saya taruh disini aja 1 per 6 1 per 6 ini menjadi berapa Biar Penyebutnya menjadi 12 6 dikali berapa Adik-adik Kali 2 Kalau kali 2 Bawahnya Berarti atasnya juga harus kali 2 1 kali 2 Sama dengan 2 Berarti 1 per 6 ini Sama dengan 2 per 12 Maka itu kita kotakin Yang 2 per 12 ini Kenapa? Karena ini sama dengan 1 Per 6 Kemudian yang ini 1 per 2 Oke 1 per 2 Gimana ya Saya nyuretnya ya Sini aja 1 per 2 Harus dijadikan Penyebutnya menjadi 12 2 dikali berapa Sehingga jadi 12 Dikalian 6 Berarti atasnya juga kali 6 1 dikali 6 Sama dengan 6 Yang kita kotakin adalah 6 per 12 Mana 6 per 12? Ini dia 6 per 12 Kenapa kita kotakin 6 per 12? Karena 6 per 12 ini Sama dengan Sama dengan 1 per 2 Maka itu kita boleh kasih disini 1 per 2 Atau Atau Sama dengan 8 per 16 8 per 16 8 per 16 Yang ini 1 per 6 Tetap ya 1 per 2 Atau 8 Per 16 Itu sama saja Adik-adik Kemudian yang terakhir Adalah 3 per 4 3 per 4 Kita taruh disini dulu 3 per 4 Kita hitung 3 per 4 4 ini Harus menjadi 12 Dengan cara Dikali berapa? Dikali 3 Kalau dibawahnya Dikali 3 Atas juga harus Dikali 3 3 kali 3 Sama dengan 9 Yang kita kotakin Adalah 9 per 12 Ini dia 9 per 12 9 per 12 Ini sama dengan 3 per 4 Atau Sesuai dengan Pertanyaannya Yaitu 6 per 8 Nah Ini jawabannya Adik-adik Jadi 1 per 6 Letaknya disini Kemudian Setengah Atau 1 per 2 Letaknya disini 6 per 12 Kemudian 6 per 8 Letaknya di 9 per 12 Ini 1 per 2 Sama dengan 8 per 16 Silahkan Dilihat Kemudian Silahkan Dibikin Lalu Kita ke Nomor 4 Nomor 4 Urutkan Pecahan-pecahan Berikut Dari yang terbesar Nomor 4 Oke Saya sudah Tulis Itu di Selembar Kertas Ini dia Adik-adik Yang A Selagi Penyebutnya Ini semuanya Sama Gampang Adik-adik Tinggal Atasnya Kita urutkan Dari Yang terbesar Di antara 6 7 Dan 3 Mana yang paling besar Adik-adik Yaitu 7 Berarti kita tulis dulu 7 per 8 Sudah ditulis Kemudian 6 per 8 Kemudian 3 per 8 Yang B 5 per 11 4 per 11 10 per 11 Penyebutnya Masih sama Gampang Atasnya Yang kita lihat Yang terbesar Dulu adalah 10 per 11 Kita tulis 10 per 11 Kemudian 5 per 11 Saya sudah tulis Kemudian 4 per 11 Yang terakhir Yang C 3 per 4 5 per 6 1 per 2 Nah ini Harus dicari Dulu KPK KPK dari 4 6 dan 2 Adalah 12 Setelah ketemu KPKnya Kita tinggal bagikan Kali dengan atas Dibagi Baru dikah Dikali Mari kita bagi dulu 12 Dibagi 4 Sama dengan 3 3 di mulut Dikali 3 Sama dengan 9 12 Dibagi 6 Sama dengan 2 2 di mulut Dikali 5 Sama dengan 10 12 Dibagi 2 Sama dengan 6 6 di mulut Dikali 1 Sama dengan 6 Setelah ini Kita tahu Mana yang kecil Dan mana yang besar Lihatlah Ini penyebutnya Sudah sama Ada adik Tinggal dilihat Atasnya Mana yang paling besar Ada adik Yaitu ini 10 per 8 Tapi jangan ditulis 10 per 8 Ya ada adik Tulislah yang tengah ini Yaitu 5 per 6 Kemudian Mana lagi 9 per 12 Tapi yang ditulis Yang ini Yaitu 3 per 4 Lalu 6 per 12 Yang ditulis adalah 1 per 2 Gampang ya Yang D 2 per 3 10 per 12 3 per 4 KPG dari 3 12 dan 4 Adalah 12 12 12 12 Mari kita bagi Kemudian dikali Ini dibagi yang bawah Yang atasnya dikali 12 12 dibagi 3 Sama dengan 4 4 kali 2 Sama dengan 8 12 dibagi 12 Sama dengan 1 1 dikali 10 Sama dengan 10 12 dibagi 4 Sama dengan 3 3 kali 3 Sama dengan 9 Setelah itu Kita kotakin Sehingga tahu kita Mana yang besar Yang tengah Yang tengah berarti Berapa ini adik-adik 10 Per 12 Lalu yang ini Berarti yang ini Yang ditulis adik-adik Yaitu 3 per 4 Lalu yang 8 per 12 Mana yang ditulis Yang ini Yaitu 2 per 3 Oke sekarang yang E 7 per 10 2 per 5 1 per 2 Kelipatan Persekutuan Terkecil dari 10 5 dan 2 Adalah 10 Sekarang kita Tinggal bagikan Terus dikali Dengan atasnya 10 bagi 10 1 1 kali 7 7 10 bagi 5 2 2 kali 2 4 10 dibagi 2 5 5 kali 1 5 Lalu kita Lihat Mana dia Yang terbesar Dulu Yaitu 7 per 10 7 per 10 Kita tulis Lalu 5 per 10 5 per 10 Itu yang kita tulis Adalah 1 per 2 Kemudian 4 per 10 4 per 10 Itu adalah 2 per 5 Sudah selesai Sekarang Satu lagi Yang F 5 per 18 7 per 9 4 per 6 KPK dari 18 9 dan 6 Adalah 18 Kita bagi Lalu kita kali 18 bagi 18 1 1 kali 15 15 18 bagi 9 2 2 kali 7 14 18 bagi 6 3 3 kali 4 12 Lalu kita lihat Mana diantara Atas-atasnya Ini yang lebih besar Yang paling besar dulu Yaitu 15 per 18 Tapi yang kita tulis Yang ini Kebetulan Sama Kemudian setelah itu Yang tengah 14 per 18 Yaitu yang ini 7 per 9 Dan yang terakhir 12 per 18 Yang kita tulis Adalah 4 per 6 Sudah selesai Dari A Sampai F Sekarang kita Ke nomor 5 Pertanyaannya adalah Bayu Edo Dan Rudy Masing-masing Memiliki kartu pecahan Kartu pecahan Mereka Berturut-turut Adalah 3 per 5 3 per 10 1 per 2 Urutkan Nama anak Dari yang memiliki Kartu pecahan Paling Besar Saya sudah ada Di sini Bayu 3 per 5 Edo 3 per 10 Rudy 1 per 2 Saya tulis Di sini Bayu Saya kasih B Edo Saya kasih E Rudy Saya kasih R Bayu 3 per 5 Edo 3 per 10 Rudy 1 per 2 Kita cari dulu Karena penyebut ini Berbeda KPK Dari 5 10 Dan 2 Adalah 10 Kita bagikan Baru kita kali 10 bagi 5 2 2 kali 3 6 Berarti Bayu 6 per 10 Kemudian 10 bagi 10 1 1 kali 3 3 Berarti Edo 3 Per 10 Kemudian 10 bagi 2 5 5 kali 1 5 Berarti Rudy 5 Nah Setelah itu Kita tahu Ini tadi Bayu Ini tadi Eko 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 Edo 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 Rudi Rudi Sudah bisa Tahu Siapa yang Paling besar Bayu 6 Edo 3 Rudi 5 Berarti Yang paling besar Bayu Yaitu 6 Per 10 Sini tulis Sini tulis dulu Adik-adik Bayu Kemudian Setelah 6 Adalah 5 5 Punyanya siapa Rudy Kita tulis dulu Pecahannya 5 Per 10 Yaitu Rudy Dan yang terakhir Adalah 3 Per 10 Kita tulis Disini 3 Per 10 Ini Punyanya Si Edo Jadi Urutannya Dari yang Besar Adalah Bayu Duluan Baru Rudy Baru Edo Mengerti ya Adik-adik Agak panjang Semoga Bermanfaat Itu aja Yang kita Bisa Belajari Malam Ini Jangan Lupa Untuk Di Comment Siapa Tahu Saya ada Salah Mengucapkan Kemudian Di Like Di Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Kemudian Dibagikan Ke Teman-temannya Yang Belum Tahu Cara Mengerjakan Latihan 3 Dari Buku GAP Karangan Gunanto Dan Desi Adalia Yang ada Di Alaman 9 Oke Sampai Cupa Terima Kasih